Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Tentunya di channel kesayangan kita Channel Mujionu Ahmad Ada request dari salah satu subscriber Channel Mujionu Ahmad Mengatakan bahwa Bang tolong dong Bikin tutorial cara mengasah Bilah Fanadis 8 Nah pada kesempatan kali ini Saya mau mewujudkan Permintaan itu ya Untuk para subscriber dan para viewers Channel Mujionu Ahmad Tapi ada yang beda nih guys Apa yang beda? Tetap stay tune di channel Mujionu Ahmad Check this out Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya Silahkan subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Oke guys jadi tadi di awal intro Saya sudah mengatakan bahwa ada yang berbeda Dengan teknik Mengasah Golok Fanadis 8 ini Perlu di teman-teman ketahui bahwa golok ini Memiliki kekerasan 61-62HRC ya Ya kalau bisa dibilang ini lebih dari 60HRC Nah tapi Kalau teman-teman lihat ya Bilah Fanadis 8 ini Golok Fanadis 8 ini Sudah memiliki Bevel yang flat ya Bener-bener flat Ya Hampir Tidak ada micro bevel ya Dan ini sudah sangat tajam sebenarnya Awalnya Nah Oleh karena ini Saya Oleh karena itu Saya mau membuktikan bahwa Bilah Fanadis Ketika dalam kondisi flat Itu Bisa diasah Hanya dengan menggunakan Batu asah alam Nah kita mau buktikan Kita mau bikin tutorial Mengasah dengan batu asah alam Oke Sebelumnya kita coba tes dulu ya Ketajaman Dari golok ini Ya Ya Sangat tajam Ya Oke Ya Kita mau tumpulkan dulu Ya Dengan honing Ya Bismillah Kita tes lagi Ketajamannya Sudah tumpul ya Sudah tidak bisa Oke kita mulai saja langsung Biar efektif ya Biar cepat Kita mulai Batu yang pertama Saya memperkenalkan Batu maling pink Kita gunakan sudut Yang Sekitar Sudutnya ini kurang dari 10 derajat ya Bismillah Kita lihat Langsung terbentuk bur ya Kita balik Posisinya Nah ini juga sudah berbalik Lanjut kita Ke batu yang kedua Saya memperkenalkan juga Ini namanya Batu Tamiyang Batu Tamiyang ini Kisaran Grade 400 Ini juga Ini dari Dari Bogor Ya Ini lebih seluri ya Ya Oke Sudah muncul bur Kita balik Posisinya Ini sangat seluri ya Sedikit Lebih lunak Daripada batu maling pink Oke Oke Gak perlu berlama-lama Kita lanjut Ke batu yang ketiga Ini ada Batu Bogor Kisaran Kisaran grid Grid 600 Sudutnya tetap stabil ya Guys Ini untuk memastikan kerataan Dari mata bevelnya ya Mata bilahnya Ya Oke Pindah posisi Oke Lanjut Kita pakai Batu Dari Bogor Ini kisaran grid 1000 Sampai 1500 Batu bungkal Oke Kita balik Posisinya Oke Lanjut Ke batu Selanjutnya Ini batu Kisaran grid 4000 Dari Bogor juga Ini yang warna Kuning Balik posisinya Oke Terakhir Kita pakai Langsung Loncat ke batu Yudistira Kisaran grid 7000 L 자막 Terakhir , Kita langsung finishing Oke Kita bersihkan Matanya ya Ya biar bersih Kita cleaning Oke kemudian Kita untuk menghilangkan burnya dengan cepat Kita pakai sarpening Gianfeng Ya Oke Kita cek Kemudian terakhir Kita stropping Kita stropping Oke Kita langsung tes ketajamannya ya Bismillahirrohmanirrohim Apakah sudah tajam? Kita lihat Sangat tajam sekali guys Ya Kita coba pakai plastik Ya Plastik es Bismillah Ya Sudah cukup ya Oh Masih greges Kita kalau masih greges Kita bisa Hilangkan burnya lagi ya Pakai Sarpening Kemudian kita stropping lagi Kita coba cek lagi Pakai plastik Pakai plastik Bismillah Ya Halus banget Jadi gitu ya teman-teman Kalau ngerasa di plastik itu Belum lulus Teman-teman Bisa di Pakai sarpening aja Pakai sarpening Itu sudah bisa halus Ya Sangat halus Masya Allah Satu kali lagi ya Ini Plastik Cukup alot ya Oh Cukup alot Bismillah Masya Allah Oke guys Mungkin itu aja ya Konten kali ini Tutorial kali ini Intinya adalah Oke Fan hadis 8 Memang Bahannya Keras Dan lebih alot Dibandingkan Bahan pair Akan tetapi Ya Jika HRC nya masih 61-62 Itu yang pertama Belum lebih dari itu Kemudian yang kedua Bevelnya ini sudah flat Ya Artinya ini sudah Bener-bener ramping Bevelnya Itu bisa Di asah Hanya menggunakan Batu asah Alam Indonesia Batu asah Lokal Tapi Ada beberapa catatan Bahwa Sebelum Sebelumnya Kondisinya itu Tidak ada Kerusakan Artinya tidak ada Tidak ada rolling parah Atau ciping parah Atau gompal Apalagi gompal Jadi ini memang Hanya untuk perawatan Bilah yang Kondisinya hanya Sudah tumpul saja Karena pemakaian Jadi sebenarnya Dan itu pun Sebenarnya untuk Repair juga Tergantung dari Kondisi bevel lagi Balik lagi ke Kondisi bevelnya Kalau bevelnya itu Flat banget Ramping banget Itu akan Lebih mudah Untuk di asah ulang Walaupun dengan Menggunakan batu alam Kita tidak Ngomong Menggunakan Mesin BG Atau Gerinda Oke Itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Mujudah Ahmad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya